Terkait penyeluruhan Bansos, Ombudsman RI meminta pemerintah pusat dan daerah membuat data penerima yang akurat. Ombudsman berpendapat masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi terkait masalah akurasi data di lapangan. Terjadi situasi keterlambatan, ketidaktepatan, ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan. Jangan lupa bahwa kita ini kan banyak berada pada level niat atau visi. Visi yang kemudian didengar oleh pembuat kebijakan publik sebagai visi politik yang kemudian dikerjemahkan kepada visi strategik. Masuk kepada perencanaan teknokratik dan kemudian masuk lagi pada implementasi teknis. Harus begitu tuh. Jadi mulai dulu dari niatan yang bersifat mulia dan saya pikir dalam hal ini kita semua sama ya. Mengharapkan agar ada bantuan, hukuman bagi teman-teman yang terdampak langsung. Lalu kemudian menjadi suatu perencanaan strategik. Dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota itu mempunyai suatu perencanaan strategik dalam rangka mengakomodasi niat tersebut.